Bapak kami mengucap syukur buat siang hari ini terima kasih buat anugerah demi anugerah Tuhan dalam hidup kami Kami mau senantiasa dipimpin oleh kuasa roh kudusmu Bapak untuk menjalani hidup ini Tuhan sertai kami, mampukan kami untuk menjalani hari-hari ini Supaya kami terus hidup dalam perkenanan Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu, sucikan kuduskan hati, hidup, perkataan dan semua hidup kami Biarlah kami boleh mendapatkan perkenananmu Kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu Bahkan Tuhan urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Sampaikan isi hatimu bagi kami Dalam nama Yesus kami berdoan bersyukur Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita Haleluya, amin Shalom saudara Saya percaya kita semua adalah keadaan yang baik dan luar biasa hari ini Selamat hari Minggu Dan mari kita sama-sama mau membuka dan belajar tentang firman Tuhan Hari ini firman Tuhan Saya kasih tema tentang membangun kembali rumah Tuhan Bukan dengan kuat dan gagah kita Tetapi dengan kekuatan kuasa roh kudusnya Saudara kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini Yang terambil dari kitab Hagai pasal yang ke-2 Kita mulai dulu dengan kitab Hagai pasal yang ke-2 Ayat yang ke-21 mulai Judul perikobnya adalah janji kepada Seru Babel Hagai 2 ayat 21 Disana dikatakan begini Katakanlah kepada Seru Babel Bupati Yehuda begini Aku akan menggoncangkan langit dan bumi Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa Dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya Kuda dan pengendaranya akan mati rebah Masing-masing oleh pedang tentaranya 23 Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan ala semesta alam Aku akan mengambil engkau Hai Seru Babel bin Celtil hambaku Demikianlah firman Tuhan Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai Sebab engkau lah yang kupilih Demikianlah firman Tuhan Saudara kitab Hagai pasal yang ke-2 Ayat yang ke-21 mulai ini Janji kepada Seru Babel Siapa Seru Babel ini saudara? Seru Babel itu adalah putra Celtiel Yaitu cucu raja Yoyakin Dari kerajaan Yehuda Dia adalah seorang gubernur provinsi Judea Dibawa kekuasaan kerajaan Persia Itu ada di Hagai 1 kalau saudara pengen lihat Seru Babel adalah orang yang memimpin rombongan pertama orang-orang Yahudi Yang kembali dari pembuangan ke Babel Yang berjumlah 42.360 orang saat itu dibawa kembali Jadi Seru Babel ini dia adalah cucu dari Raja Yoyakin Yang membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan Lalu saudara Seru Babel itu ketika mereka balik dari pembuangan Tuhan Allah pengen membangun kembali baik Tuhan Rumah Tuhan yang sudah menjadi rerun Tuhan Di Yerusalem Lalu Hagai pasal yang ke-2 ayat 21 ini Di situ dikatakan Janji Tuhan datang Tuhan memilih Seru Babel ini untuk membangun kembali rumah Tuhan Makanya Hagai 2 ayat 21 disana dikatakan begini Katakanlah kepada Seru Babel Ini adalah firman yang datang kepada Hagai Dan harus disampaikan kepada Seru Babel ini Waktu itu dia menjabat sebagai Bupati Yehuda Karena itu saya berdoa Setiap pejabat-pejabat yang ada di negeri ini Setiap anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan mau pakai hidupmu Baik engkau sebagai Bupati, Gubernur, Camat, Lura, RT Atau dimanapun engkau berada di daerah Di tempat engkau bertugas Tuhan mau memakai engkau untuk menjadi alatnya Untuk membangun baik-baik Tuhan disana Nanti kita akan belajar Apa itu baik Tuhan Katakanlah kepada Seru Babel Bupati Yehuda Begini Aku akan menggoncangkan langit dan bumi Wow saudara firman Tuhan datang kepada Hagai Dia disuruh untuk menyampaikan kepada Seru Babel Bupati Ya di saat itu Untuk menyampaikan bahwa Akan ada goncangan yang besar Akan ada kegoncangan yang datang Ini Tuhan yang berkata Aku akan menggoncangkan langit dan bumi Saudara ya Ayat 22 Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja Aku akan memunahkan Kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa Akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya Kuda dan pengendaranya akan mati rebah Saudara bukankah keadaan ini juga Sepertinya kita lihat hari-hari ini Ya Tuhan sedang menggoncangkan Dengan adanya virus Dengan adanya pandemi ini Rasanya bahkan kerajaan-kerajaan Kekuatan bangsa-bangsa Ya presiden-presiden pun bingung Mengatasi bagaimana saudara Untuk mengatasi virus ini Kita percaya semua Tuhan izinkan Entah apapun dibalik semua ini Tapi segala yang terjadi itu Seizin Tuhan Ya Tuhan berkata kepada Hagai Sampaikan kepada Seru Babel Aku akan menggoncangkan ya Langit dan bumi Ya akan digoncang saudara Tuhan yang akan menunggang balikan tahta raja-raja Ya dia yang akan memunahkan kekuasaan setiap kerajaan Ya bukankah hari-hari ini Kita melihat Semua negara-negara bahkan ahdi kuasa Tumbang dan merasa tidak berdaya Bagaimana menghadapi kematian Menghadapi sakit penyakit Dan juga menghadapi krisis ekonomi Yang ada di depan mata Tapi kita harus mengerti Apa maksud Tuhan dibalik semua goncangan itu saudara Ya ayat 23 disana dikatakan Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan mengambil engkau Hai Seru Babel bin Seltil Hambaku demikianlah firman Tuhan Dan akan menjadikan engkau Seperti cincin materai Sebab engkau lah yang kupilih Demikianlah firman Tuhan Saudara ya Tuhan datang memberikan janji Ya kepada Seru Babel pada zaman itu Ya bahwa dia akan memakai Seru Babel Untuk mendirikan kembali rumah Tuhan Goncangan akan diizinkan terjadi Supaya apa saudara Ada kerinduan dari umat Tuhan Untuk kembali membangun rumah Tuhan Saudara mari kita mulai memperbaiki persepsi kita Tentang rumah Tuhan Apa itu rumah Tuhan Ya rumah Tuhan ya bukanlah hanya berbicara Secara bangunan yang besar yang mewah Tetapi hari-hari ini kita melihat Dengan keadaan ini orang tidak lagi bisa beribadah di gereja Maka kita harus menjadi orang yang dipilih Tuhan Untuk membangun kembali rumah Tuhan Apa itu rumah Tuhan Berbicara hari-hari ini tentang mesbah Ya mesbah Tuhan inginkan di zaman sekarang ini Kita membangun mesbah Ya dimana di dalam keluarga kita masing-masing Ya Tuhan mau saudara dan saya terus bergerak Mari kita mengerti rencana Tuhan Kenapa goncangan ini diizinkan terjadi Kenapa orang sekarang tidak lagi boleh beribadah di gereja Ya semua Tuhan izinkan Supaya apa kita menyadari saudara Bahwa tanggung jawab untuk membangun rumah Tuhan Itu bukan ada di tangan pendeta Bukan ada di tangan gembala Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan Mari kita mau berdoa supaya kita menjadi orang yang dipilih Tuhan Untuk kembali membangun mesbah di tengah keluarga dan rumah tangga kita Ya mari kita berdoa Tuhan urapi aku Tidakkah kita rindu saudara menjadi seperti seru babel Wow Tuhan memilih dia Di sana dikatakan Tuhan berkata kepada seru babel Eh 23 Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku mengambil engkau Hai seru babel bin sel til hambaku Demikianlah firman Tuhan Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai Sebab engkau lah yang kupilih Demikianlah firman Tuhan semesta alam Saya juga rindu menjadi cincin materainya Tuhan Dimana saya menjadi orang pilihan Tuhan Untuk dipakai Tuhan membangun kembali bayi Tuhan yang rubuh Saudara mungkin hari-hari ini dalam hidup kita Kita sudah membiarkan lama rumah Tuhan itu terbengkalai Itu berbicara tentang apa hubungan pribadi kita dengan Tuhan Bagaimana doa-doa kita Bagaimana bangunan doa Bangunan iman kita selama ini kepada Tuhan Apakah kita masih menjadi orang yang peduli dengan hadirat Tuhan Apakah kita masih menjadi orang yang terus mencari hadirat Tuhan Apakah kita terus menjadi orang yang mau berkata Tuhan aku rindu ada mesbah dalam keluarga ku Ketika semua digoncang saudara Maka cuma satu yang Tuhan mau Bangun kembali rumah Tuhan dalam hidupmu Bangun kembali manusia rohanimu Mungkin kita sudah lama membiarkan rumah Tuhan di hidup kita tergeletak begitu saja Mari kita kembali bertobat Bukankah firman Tuhan berkata Roma pasal 12 tidak Taukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah baik Allah Bahwa Tuhan itu berdiam dalam hidup kita Tubuh kita adalah baik Allah Baik roh kudus Apa itu ibadah yang sejati Ketika kita mempersembahkan korban yang harum Hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah Itu artinya kita sedang membangun baik Allah itu dalam hidup kita Tuhan mau saudara Kenapa Tuhan menggoncang Ya supaya kita ini bertobat Goncangan itu diizinkan Tuhan Supaya kita semua bertobat dan berbalik kepada Tuhan Mari jangan keraskan hatimu Saudara kalau hari-hari ini kita melihat semua sudah terjadi Saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan saudara Supaya tidak tertidur Jangan kita menganggap Oh sekarang sudah boleh kok Sudah boleh dibuka semua Sudah boleh Kita sudah boleh kerja Semuanya sudah boleh ke mal Ingat saudara Semua goncangan yang terjadi itu tidak secara kebetulan Ada maksud Tuhan Ketika Tuhan berfirman kepada Hagai Dia berkata Katakan kepada Seru Babel Aku akan menggoncangkan langit dan bumi Aku akan menunggang balikan semua kerajaan-kerajaan Aku akan menunggang balikan kekuasaan bangsa-bangsa Supaya apa? Ada rencana Tuhan Ya Tuhan mau Baik Tuhan rumah Tuhan itu dibangun kembali Mari kita menyadari saudara Ya bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah kita Saudara dan saya Dimanapun engkau di rumah pun bisa kembali membangun baik itu Mari bangun kembali hubungan pribadimu dengan Tuhan Adakan mesbah di dalam keluarga demi keluarga Kenapa? Karena tidak ada kekuatan lain bagi kita hari-hari ini Selain berada di dalam baik di dalam rumahnya Tuhan Saya bersyukur saudara Lewat mesbah doa Saya mendengarkan banyak kesaksian Orang-orang yang tadinya sudah hampir bercerai Ya ada yang bilang Bu sebelum mendengar mesbah doa kami dulu Ya suami saya bekerja jarang pulang Saya juga bekerja jarang pulang Anak-anak pun begitu Kami tidak pernah peduli dengan yang namanya mesbah Kami tidak pernah peduli dengan yang namanya Kami mengejar manusia rohani Tapi dengan adanya virus ini Ini adalah sebuah goncangan besar Tapi kami bersyukur Kenapa? Sejak virus ini kami rutin mengikuti mesbah doa Setiap malam akhirnya rumah tangga kami dipulihkan Dulu saya dan suami bicara apa perlunya saja Tidak ada komunikasi Tapi sejak kami ikuti mesbah doa Mulai terbangun komunikasi dalam rumah tangga Kami setiap malam berdoa bersama Kami bergandengan tangan bersama Kami berlutut bersama dengan anak-anak Wow! Dan itu adalah sesuatu yang indah Saya bilang yes Itu artinya Tuhan memilih ibu dan bapak Untuk menjadi orang pilihannya Membangun kembali rumah Tuhan itu Mari kita menyadari saudara Mari kita tinggalkan asas-asas kekristianan Dari yang dulu kita tidak mengerti Kita bangun Ini adalah Tuhan izinkan semua ini Supaya kita kembali kepada doktrin firman Tuhan Kita tahu bahwa rumah Tuhan itu adalah hidup kita Bangun kembali Mungkin hari-hari ini engkau sudah hidup di dalam dosa Engkau sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan Tapi ketika kita melihat semua goncangan ini Kita mau kembali bertobat dan berkata Tuhan aku mau kembali membangun baikmu di dalam hidupku Di dalam tubuhku ini Ya Ketika seru babel dipilih oleh Tuhan Ya Dia pada waktu itu saudara mungkin mengalami satu hal yang Dia merasa tidak mampu Ya karena dia merasa Aduh kenapa saya yang harus dipilih untuk membangun rumah Allah ini Tapi saudara Janji yang diberikan pada seru babel Pada zaman itu Juga hari ini diberikan kepada kita semua saudara Tuhan mau di sepanjang zaman ini Ya selalu ada panggilan Tuhan atas hidup kita Tuhan mau kita secara spesifik tahu apa panggilan itu Dan saya percaya panggilan yang paling universal bagi semua orang Kristen adalah Mari bangun kehidupan rohanimu Mari bangun rumah Tuhan dalam hidupmu Mari bangun hadirat Tuhan dalam hidupmu Mari bangun mesbah di tengah keluargamu Tempatkan Tuhan menjadi nomor satu Saudara Saya itu ya dulu pernah lihat saudara ya Kalau di TV itu ada film India ya saudara Saudara lihat orang India itu saudara Di dalam rumah mereka itu ada kayak tempat sembahyangan Jadi mereka itu saudara setiap kali mau bangun pagi Baru bangun pagi Langsung ke tempat sembahyangan itu Menyembah di situ Ya nanti jam berapa dia balik lagi ke situ Mau pergi kerja dia berdoa lagi ke situ Apa satu yang saya waktu menyaksikan itu Saya dalam hati berpikir gini Ya bagus juga ya maksudnya mereka Ya bisa menempatkan Itu kan artinya mereka menaruh mesbah di dalam rumah Ya Nah apalagi kita sebagai anak Tuhan orang Kristen Ya Banyak orang hari-hari ini yang melupatkan Tuhan Dia bangun pagi dia pergi Dia tidak pernah mengucap syukur Dia tidak pernah ingat Tuhan Apa yang dimaksud dengan membangun mesbah di sini Saudara Bangun pagi bersyukurlah kepada Tuhan Engkau baik Ya kita mau tidur malam kita berdoa Kita pulang dari mana kita datang kepada Tuhan Ajak anak-anakmu untuk bersehati Berdoa di dalam keluarga Dalam rumahmu Itu yang dimaksud dengan kita membangun mesbah saudara ya Lalu saudara Ya Kita melihat saudara Dimana Tuhan mau kita ini membangun mesbah Membangun Mendapat panggilan Tuhan dalam hidup kita Di tempat kita bekerja Dimanapun saudara berada Tuhan mau Kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Diutus oleh Tuhan Untuk membangun baik Allah itu Untuk membangun rumah Tuhan itu Artinya apa? Menjadi orang-orang yang menjadi duta Kristus Untuk terus ya Membawa visi dimanapun kita berada Ada mesbah di sana Ya ada orang-orang yang mencari Tuhan di sana Ada orang-orang yang terus membawa orang lain itu datang kepada Tuhan Saudara ya Saya percaya Ketika kita ini mau menanggapi semua yang Tuhan mau Maka Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan Coba kita lihat saudara Pada waktu itu ya Seru Babel merasa dia tidak mampu Dia tidak bisa Dia merasa aduh Ya kenapa saya gitu ya Dia merasa dia kayaknya Ya dengan kekuatannya dia gak bisa Mungkin juga hari-hari ini kita juga merasa begitu Aduh bu saya ini kan bukan pendeta Mau memulai doa dalam rumah itu gimana ya Saya ini kan bukan pelayan Tuhan di gereja Ya saudara sekali lagi saya mau bilang Orang yang dipilih Tuhan itu bukan berarti orang yang ada di gereja saja Saudara pun ketika engkau mau Engkau berkata aku mau Tuhan Jadilah imam nomor satu di dalam keluargamu Ya ketika Seru Babel merasa tidak mampu Lalu saudara ayat dalam kitab Sakarya Ya setelah haga itu ada Sakarya saudara Ya disana ya Tuhan meneguhkan kembali Seru Babel itu lewat Nabi Sakarya Ya disana dikatakan Sakarya 4 ayat yang ke-6 Ya firman Tuhan datang dengan penglihatan Ya kepada Nabi Sakarya Untuk diberitahukan kepada Seru Babel Ya di dalam Sakarya 4 ayat yang ke-6 Firman Tuhan berbicara begini Maka berbicara lah ia katanya inilah firman Tuhan kepada Seru Babel bunyinya Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam Ya dengan apa kita bisa membangun kembali Rerun Tuhan rumah Tuhan dalam hidup kita Dengan apa kita bisa kembali membangun baik Allah Rumah Tuhan dalam hidup kita Firman Tuhan ini berkata Bukan dengan keperkasaan Bukan juga dengan kekuatanmu Tetapi dengan rohku Kata firman Tuhan semesta alam Kita semua harus percaya Tuhan sudah memberikan roh kudusnya bagi saudara dan saya Itu roh kekuatan Roh yang membangkitkan Roh yang sudah dijanjikan sebagai meterai dalam hidup kita Mari terus bangun hubungan pribadi dengan roh kudus Dan katakan roh kudus Mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau Kami rindu membangun kembali rumah Tuhan itu Kami rindu membangun kembali hadirat Tuhan dalam hidup rumah tangga kami Biar kita terus mau berkata Tuhan secara manusia aku tidak mampu mungkin keluar dari dosa-dosaku Sehingga selama ini rumah Tuhan dalam hidupku menjadi reruntuhan Akibat aku jatuh dalam dosa Kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepaitan, dendam Ya bahkan rokok, minuman keras, perjudian, homoseksual, lesbian Dan ketika engkau berkata datang di kaki Tuhan dan bilang Tuhan aku tidak mampu Tapi aku percaya roh kudusmu engkau berikan untuk memampukan hidupku Percayalah sodara Dia Tuhan yang akan sanggup melepaskan kita Ketika engkau punya kerinduan untuk berkata aku mau dipakai Tuhan Saya mendengarkan banyak kesaksian Dari orang-orang sodara Yang hidupnya setadinya sudah hancur Ya bahkan ada orang-orang yang stres, depresi Tidak bisa tidur Karena mereka dikuasai oleh ketakutan dan ikatan dosa Tapi ketika mereka membangun kembali rumah Tuhan lewat mesbah doa setiap malam Mereka mengalami pemulihan Kita semua bukanlah orang yang mampu Kita semua adalah orang yang tidak mampu Saya juga orang yang tidak mampu Kenapa sodara dan saya sama Kita adalah daging yang tidak berdaya Tapi bagaimana kita menyertakan roh kudus dalam hidup kita Kita membuka hati bagi kuasa roh kudus Maka sejauh itulah roh kudus akan bekerja Hari-hari ini saya banyak mendapat WA Ibu Saya pengen keluar dari dosa Tapi bagaimana caranya Saya selalu berkata berlutut minta anugerah Tuhan Hari-hari ini penuh yang terus terjadi Ada begitu banyak orang yang datang dan berkata Kami mau bertobat Ibu Saya mau bertobat Ibu Saya mau bertobat Itu yang Tuhan inginkan Karena dasar dari yang pertama kali untuk kita bisa kembali membangun rumah Tuhan dalam hidup kita Adalah Engkau menyerahkan hidupmu untuk bertobat Selama orang mau bertobat Tuhan pasti mengampuni Sodara jangan mau tertuduh dengan dosa masa lalu Tinggalkan semua yang di belakang Seperti seru babel yang merasa dia tidak mampu Tetapi firman Tuhan datang lewat sakaria Menguatkan berkata Katakan kepada seru babel Bukan dengan kuat gagahnya Ya tetapi hanya oleh karena rohku kata Tuhan Apa yang tidak sanggup kita lakukan bersama dengan roh kudus Dia roh yang perkasa Dia roh yang luar biasa Yang memberikan kita kekuatan Sodara saya percaya Ketika kita semua mau berkata Ini hidupku Tuhan Kami mau dipakai oleh Tuhan Kami mau dimampukan oleh Tuhan Maka kita akan melihat Bahwa kita bisa berkata Tuhan Kemampuan kami Adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami Mari datang berserah kepada Tuhan Sodara ketika kita mau berserah Saya percaya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan